Halo semuanya, kita lanjutkan kelas kita. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe data. Tipe data ini adalah jenis data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam logika kita, sebagai manusia, tipe data ini adalah jenis dari sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam kotak. Sebagai contoh, di materi sebelumnya kita sudah mempersetasikan sebuah kotak di lahan kosong yang diisi dengan kentang, di mana kotak tersebut hanya bisa dan hanya boleh diisi dengan jenis kentang. Jadi dia tidak bisa diisi dengan pisau, tidak bisa diisi dengan piring, dan sebagainya. Hanya bisa diisi dengan kentang. Itulah tipe data. Nah, tipe data ini berkaitan rat dengan sebuah variable, di mana variable ini adalah sebuah tempat untuk menyimpan data tadi dengan tipe data tertentu yang isinya bisa diubah-ubah. Jadi, kalau tadi tipe datanya yang sebagai contoh di awal itu adalah lahan kosong, tipe datanya kentang. Di kotak itu hanya boleh diisi kentang. Jenis kentangnya bebas, bisa berubah-ubah. Yang penting tipenya kentang. Seperti itu. Jadi, variable ini adalah tempat menyimpan data dengan tipe data tertentu yang isinya bisa diubah-ubah. Nah, jika teman-teman di penguraman Arduino maupun di penguraman yang lainnya, ada penulisan variable seperti ini. Inilah yang disebut dengan variable, dan ini yang disebut dengan tipe datanya. Variablenya adalah kentang, tipe datanya adalah integer. Untuk memasukkan nilai ke dalam variable kentang, kita gunakan sama dengan seperti ini, kentang isinya 3. Seperti ini. Nanti kita akan belajar tentang tipe data integer dan sebagainya. Yang perlu teman-teman pahami adalah penulisan variable seperti ini. Dan biasanya ada juga yang menggunakan konstanta. Seperti itu, teman-teman. Di mana jika kita gunakan konstanta seperti ini, variable kentang ini isinya tidak bisa kita ubah. akan bernilai 3 seterusnya. Ini biasanya digunakan untuk nilai konstanta, artinya nilai tersebut tidak bisa diubah. Contoh, nilai P. P itu adalah 3,14. Seperti ini. Sampai ke apapun, nilai P tidak dapat diubah. Selalu nilainya 3,14. Jadi, saya ulangi. Untuk penulisan variable, kita tentukan dulu tipe datanya. Ini nanti akan kita belajar. Kemudian, tentukan nama variabelnya. Nama variabel di sini, teman-teman bisa sesuka hati, apapun itu nama variabelnya. Tapi, sebaiknya, nama variabel ini menggunakan nama-nama yang mudah dimengerti orang lain jika membaca kode program ini. Sebagai contoh, tadi saya beri nama kentang. Artinya, tipe data ini integer, variabel integer, variabel kentang, tipe datanya adalah integer. Variabel ini untuk menyimpan data kentang. Seperti itu, teman-teman. Ini penulisan variabel. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tipe data bilangan bulat atau integer. Terima kasih telah menonton!